Misalnya disini panjangnya adalah 15 Kemudian disini panjangnya 39 Nah ini berapa gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother and sister Para pelajar di Indonesia ataupun dimanapun berada yang sedang menyaksikan video ini Selamat datang di channel menit bermanfaat Bagi yang baru pertama kali bergabung di channel ini Ini adalah channel dimana teman-teman bisa belajar matematika Baik dari materi pelajaran maupun cara menghitung cepat Tips and trick dan lain-lainnya Dan pada pertama kali ini saya akan membahas tentang Mencari sisi yang belum diketahui Dari segitiga siku-siku tanpa menggunakan rumus Pitagoras Namun sebelum kita mulai Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu Kemudian aktifkan tombol loncengnya Supaya nanti kalau ada video terbaru dari saya Teman-teman bisa langsung dapat update-nya ya Oke kita mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman ketika kita menemukan sebuah segitiga siku-siku Biasanya kita menggunakan rumus Pitagoras ya Rumusnya adalah seperti ini ya A kuadrat tambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat Atau sisi miring ya C kan sisi paling miring ya Sisi miring, sisi yang paling panjang Kuadratnya adalah jumlah kuadrat dari kawan-kawannya ya A kuadrat dengan B kuadrat itu kawan-kawan dari C kuadrat Jadi sisi miring kuadrat adalah jumlah dari kuadrat teman-temannya A kuadrat tambah B kuadrat Atau A kuadrat tambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat Tapi saran saya adalah jangan menggunakan rumus ABC Karena kalau nanti hurufnya bukan ABC Kita agak kelimpungan gitu ya Tapi harus dipahami konsepnya bahwa Sisi miring dari segitiga siku Ketika dikuadratkan Itu sama dengan kuadrat dari teman-temannya Yang dijumlahkan A kuadrat tambah B kuadrat Ini konsep ya Ketika kita sudah belajar rumus Pitagoras Nah nanti ketika teman-teman sudah lanjut ke tahap selanjutnya Teman-teman bisa menghitung Atau mencari sisi segitiga yang belum diketahui Tanpa menggunakan rumus Pitagoras ini Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan triple Pitagoras Biasanya nanti para guru-guru ya Saya guru dan teman-teman guru yang lain Ketika memberikan soal tentang segitiga siku-siku Itu biasanya tidak jauh Dari Beberapa angka berikut Triple Pitagoras Yang pertama ada 3, 4, dan 5 Kemudian 5, 12, 13 7, 24, 25 8, 15, 17 Dan seterusnya Dan lain-lain disini saya tulis Ini sebenarnya teman-teman banyak ya Kalau kita browsing di internet Kita browsing nih ya Misalkan saya ketik disini ya Triple Pitagoras Ini sudah ada ya Triple Pitagoras Kemudian saya pilih yang gambar misalnya Supaya gampang dilihatnya Nah misalkan saya buka yang ini ya Nah ini sudah ada nih Tuh ya Saya buka gambar di tab baru Nah ini ada teman-teman ya 3, 4, 5 5, 12, 13 7, 24, 25 8, 15, 17 Dan seterusnya Jadi sebenarnya banyak ya Sebenarnya banyak Tapi yang paling sering muncul adalah ini Teman-teman 3, 4, 5 5, 12, 13 7, 24, 25 8, 15, 17 Dan kelipatannya Dan kelipatannya Tidak menurut kemungkinan guru kalian Atau saya nanti Akan memunculkan Angka yang selain disini Karena memang banyak Tapi yang paling sering muncul adalah 4 angka ini Beserta kelipatannya Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di contoh ya Contoh yang paling sederhana seperti ini Ketika ada sebuah siku-siku Disini panjangnya 3 sama 4 Ya sudah berarti yang ini adalah 5 gitu ya Tanpa menghitung Dengan cara rumus Pitagoras Walaupun menghitung juga Boleh ya Sangat boleh sekali Tapi ketika sudah kelas 9 Apalagi ya Yang sudah SMP Itu sudah Ada tuntutan untuk kita bisa menghafal Minimal yang 4 ini Walaupun mau menghafal yang lebih dari ini Sangat bagus sekali gitu ya Minimal tapi yang 4 ini ya 3, 4 Pasti yang ini berarti Li 5 ya Oke Kita lihat lagi Contoh yang berikutnya ya Misalkan disini Sebaiknya 3 siku-siku Nah misalkan disini saya beri Angka 8 Dengan 17 Misalnya disini ya Berarti disini Berapa dong Ya tadi Kalau kita sudah menghafal Berarti ini 8 17 Temannya berarti berapa dong Ya temannya adalah 5 5 Sudah selesai ya Tidak perlu menghitung pakai rumus Pitagoras Lagi yang lain ya Misalkan disini Nah disini ada angka Misalnya disini panjangnya 24 Disini panjangnya 7 Ya sudah Berarti disini pasti jawabannya adalah 25 7 24 25 Ya Yang tadi sudah kita Hafal Ya Ini gampang karena tadi Sudah ada ya Tapi Yang paling penting itu Nanti ketika Angkanya itu Seolah-olah Bukan yang tadi Misalnya seperti ini Ya Misalnya disini Panjangnya adalah 15 Kemudian Disini panjangnya 39 Nah Ini berapa Kan tadi kita Hafal disini 3 4 5 3 4 5 Kemudian 5 12 13 Terus 7 24 25 8 15 17 Dan lain-lain Nah kalau kita Lihatkan disini Seolah-olah Tidak ada gitu ya Padahal sebenarnya Ini adalah Kelipatan dari Diantara mereka Teman-teman Nah caranya bagaimana Kita lihat disini Ini 15 Dengan 39 Sama-sama Bisa dibagi berapa Oh kalau kita Perhatikan 15 dengan 39 Itu Dua-duanya Bisa dibagi 3 ya Ini kalau kita Bagi 3 Kalau kita bagi 3 Dia menjadi 13 13 Ini kalau kita Bagi 3 Dia menjadi 5 Oh 5 Sama 13 Temannya berapa dong Temannya 12 Temannya 2 Tapi kan tadi Dibagi 3 Nah kita balikin lagi Kita kali 3 Kali 3 menjadi 30 Jadi jawabannya adalah 36 Gitu ya Teman-teman ya Tidak perlu menggunakan Rumus Karena kalau rumus itu Akan Banyak perhitungannya Walaupun Ya boleh-boleh aja ya Sah-sah saja Oke berikutnya lagi Ya Mudah-mudahan Mesti dipahami ya Kalau belum paham Lihat contoh yang berikutnya Yang berikutnya seperti ini Misalnya Panjangnya Berapa ya Misalnya 30 Jadi 30 Ini 24 Misalnya Sama nih Tadi kalau lihat yang tadi Tidak ada ya Bukan Bukan yang 4 tadi Nah kita perhatikan di sini 30 dengan 24 Sama-sama bisa dibagi Berapa ya Bagi 6 ya Kalau kita bagi 6 Dia menjadi 5 Nah ini jadi 5 nih Kalau 24 Dibagi 6 menjadi 4 4 sama 5 Temannya berapa dong 4 5 Temannya 3 Ya udah 3 Kita balikin lagi Tadi kan dibagi 6 nih Nah tadi kan dibagi 6 Kita balikin Kita kaliin 6 Jadinya 18 Jawabannya 18 Simple ya Mudah ya Tidak perlu menggunakan rumus Pitagoras Tapi cukup Menghapal 4 yang tadi Dan kelipatannya Lanjut lagi Misalnya Contoh yang berikutnya Nah gambarnya seperti ini ya Perhatikan teman-teman Gambar seperti ini Berarti yang paling miring yang mana Yang Yang bawah ya Nah sekarang Misalkan diketahui Ini panjangnya 68 Misalnya ini Akannya sudah mulai agak besar nih 68 Ini 32 Waduh Gede nih ya 68 32 Ini berapa Pertanyaannya gitu ya Kita lihat lagi Ini Yang tadi gak ada Yang diantara 4 itu gak ada ya 68 dengan 32 Kalau kita perhatikan Itu sama-sama bisa dibagi Berapa yuk Nah dibagi 4 Kalau gak bisa dibagi 4 Langsung pelan-pelan Dibagi 2 dulu Terus dibagi 2 lagi ya Tapi ini bisa dibagi 4 langsung ya Kalau kita bagi 4 Dia menjadi 8 Ini kalau kita bagi 4 Dia menjadi Berapa 17 8 17 temannya 8 17 temannya 15 Tadi dibagi 4 Kita balikin lagi deh Kita kali 4 Kali 4 jadinya 60 Oke teman-teman Mudah ya Mudah Insya Allah Contoh yang terakhir Contoh yang terakhir Seperti ini Ini misalnya panjangnya 9 Ini Misalnya panjangnya 41 Nah 9 41 Kalau kita perhatikan yang tadi Gak ada Kalau kita hitung Pembagian Bisa gak nih 9 dengan 41 Dibagi Ternyata 9 dengan 41 Kalau kita hitung Tidak bisa dibagi Dibagi dengan angka yang sama Nah Kalau seperti ini Berarti Kita mau tidak mau Harus menggunakan rumus Kita goras Berapakah X nya Berarti Caranya adalah X kuadrat Tambah 9 kuadrat Sama dengan 41 Kuadrat Ingat ya Sisi yang paling miring itu adalah Sisi yang paling panjang Berarti dia adalah Dia itu Sama dengan kuadrat Dari teman-temannya X kuadrat Tambah 9 kuadrat Nah ini Harus kita Hitung ya Ini 81 Ini Ini kalau kita hitung Jadi 1681 Ini X kuadrat Berarti kalau X kuadrat Sama dengan Ini Ini kurang 81 Sama dengan 1600 Itu X kuadrat Berarti X nya adalah Akar dari 1600 Sama dengan 40 Ya 4 Berarti X nya adalah 40 Nah kalau tadi teman-teman ingat yang Saya browsing itu Ada yang 9 9 40 41 Ya Jadi Selain Lagi-lagi ini Konsep ya Selain 3, 4, 5 5, 12, 13 3, 4, 5 5, 12, 13 7, 24, 25 8, 15, 17 Itu masih banyak yang lain Ada Banyak ya Nanti kita teman-teman bisa browsing ya Tapi yang paling sering muncul adalah Ini Tapi tidak butuh kemungkinan Selain yang ini juga Ada Dan kelipatannya Ya Yang terakhir teman-teman Ini yang paling penting Yang terakhir ini adalah Konsep ya Ini saya hapus dulu ya Nah misalnya gini ya Misalkan ini 3 Ini 4 Nah ini berapa Kalau kita menggunakan Rumus saja Tanpa menggunakan Konsep Itu juga bahaya Teman-teman Jadi kalau kita Hapakan 3 4 Temannya berarti 5 dong Berarti ini 5 kak Nah itu salah Kenapa salah Karena ini lihat Ini Sigi tiga ini Yang paling panjang yang mana Sisi yang paling Miring Mana yang paling miring Yang ini dong Nah ini yang paling miring nih Ini yang paling panjang berarti Berarti kalau ini 3 Ini 4 Mungkin gak ini 5 Gak mungkin ini 5 Terus gimana dong Ya mau gak mau harus di Hitungnya Ini X Berarti 3 kuadrat Tambah X kuadrat Itu sama dengan 4 kuadrat Berarti X kuadrat sama dengan Ini 16 ya Dikurang 9 Berarti X kuadrat sama dengan 7 X sama dengan Akar 7 Gitu teman-teman Ya Jadi jangan sekedar dihafal Tapi juga harus dipahamkan Konsepnya Ya Oke teman-teman Mudah-mudahan Ini bisa Membantu Buat teman-teman yang sedang Belajar online Terutama yang sedang Membahas materi Sigi tiga siku-siku Triple Pitagoras Mudah-mudahan Bermanfaat Sekali lagi Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada kekurangan dan kesalahan Jika ada saran Juga boleh Dikirimkan Dituliskan di kolom Komentar Dan jika ada yang mau bertanya Boleh juga bertanya di kolom Komentar Jangan lupa Jika video ini bermanfaat Klik tombol like Subscribe Dan Share ke teman-teman yang lain Supaya Teman-teman yang lain Juga mendapatkan Manfaat dari Video ini Barakallah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh